Hina Kelana Bab 5 Ilmu Pukulan Cui Sim Chiang dari Jin Xiapei Baru saja pengci hendak menjawab, sekonyong-konyong di kamar senjata sebelah sana ada suara keletik yang perlahan Dari celah-celah jendela juga tampak ada sinar lampu Cepat ia melompat ke sana, ia colok kertas jendela dan mengintip ke dalam Segera ia berseru girang Ayah, kiranya engkau berada di sini waktu itu Chin Lem mestinya lagi asik entah apa yang dikerjakan dan menghadap ke sebelah sana Demi mendengar seruan pengci segera ia berpaling Hati pengci tergetar demi lihat air muka Seng Ayah yang menampilkan rasa kejut dan ngeri Wajahnya yang berseri-seri karena telah menemukan Seng Ayah seketika lenyap, mulutnya sampai terengangat tak sanggup bicara Ong Hu Jin lantas membuka pintu kamar itu dan masuk ke dalam Dilihatnya darah memenuhi lantai, tiga buah bangku panjang berjajar dan diatasnya telentang sesosok tubuh manusia yang telanjang bulat Bagian perutnya telah diberdah Waktu diperhatikan kiranya jenazah itu adalah Hop Yau Tau yang siangnya telah kabur bersama kawan-kawannya, lalu pulang kembali dalam keadaan tak bernyawa diatas kudanya itu Dalam pada itu pengci juga sudah ikut masuk ke dalam serta menutup pula pintu kamar Dari Ong Gia Dada jenazah yang telah diberdah itu Chin Lem mencomot keluar sebuah hati manusia dan berkata Hati ini sudah tergetar pecah menjadi beberapa bagian Ternyata, ternyata memang, memang Cui Sim Chiang, pukulan penghancur hati, dari Jin Siapai sambung Ong Hu Jin Chin Lem mengangguk dan terdiam Baru sekarang pengci tahu bahwa sebabnya Seng Ayah menyembunyikan diri kiranya adalah untuk membedah jenazah untuk mencari tahu sebab musabab kematiannya Segala obrolan tentang setan dan arwah gentayangan segala memangnya aku tidak percaya Sekarang menyaksikan hati yang remuk ini barulah aku yakin apa yang sudah terjadi dan tidak perlu disangsikan lagi, kata Chin Lem kemudian Lalu ia membungkus jenazah itu dengan kain minyak yang sudah tersedia dan ditaruhnya di pojok kamar setelah membersihkan noda darah tangannya Bersama istri dan anaknya kemudian mereka pulang ke kamar Sekarang sudah jelas pihak lawan memang benar adalah jago Jin Siapai, kata Chin Lem Lantas bagaimana pendapatmu, Miyocu dengan gusar pengci lantas berseru Urusan ini adalah gara-garaku, biarlah besok juga anak akan menantang untuk bertempur mati-matian padanya Jika tidak mampu menandingi, biarlah anak dibunuh olehnya saja Namun Chin Lem menggeleng kepala, katanya, sekali pukul saja orang ini dapat menghancurkan hati manusia tanpa meninggalkan sesuatu bekas luka di luar badan Nyata ilmu silat orang ini adalah tokoh ke satu atau kedua dalam Jin Siapai Jika dia mau membunuh kau tentu sudah siang-siang dilakukan olehnya Kukira musuh justru bermaksud keji dan sengaja mempermainkan kita Apa tujuannya yang sesungguhnya tanya pengci Bangsat itu hendak menggoda kita seperti kucing mempermainkan tikus agar si tikus ketakutan setengah mati dan akhirnya binasa sendiri Dengan demikian barulah ia merasa puas, kata Chin Lem Jadi dalam pandangannya ho'nit yao kio kita ini dianggapnya barang setelih saja seru pengci dengan gusar Ya, memang kita dianggap sepele olehnya, sahut Chin Lem dengan menghela nafas Boleh jadi dia gentar kepada 108 jurus ho'an Tian Chi yang ayah Kalau tidak mengapa tidak berani menampakkan diri dan cuma men sergap saja anak peng Kepandayan ayah memang lebih dari cukup untuk menghadapi kawanan penjahat dari kalangan Hek Tu Tapi kalau dibandingkan dengan Cui Sim Chi yang orang ini terang ayah ketinggalan jauh Ya, selamanya aku pun tidak mau menyerah kepada siapapun juga Tapi demi melihat hati hop yao tau tadi, aku, aku Ai melihat semangat seng ayah sedemikian lesu, pengci tidak berani banyak bicara lagi Maka Ong Hu Jing lantas berkata, jika musuh benar-benar begini liai Seorang laki-laki harus berani maju maupun mundur, biarlah sementara ini kita menghindari saja Ya, aku pun berpikir demikian, ujar Chin Lem Malam ini juga kita lantas berangkat ke Lok Yang, toh kita sudah tahu asal usul-musuh Untuk membalas dendam belumlah terlambat biarpun 10 tahun lagi, kata Ong Hu Jing Benar, sahut Chin Lem Ayah mertua sangat luas pergaulannya, tentu beliau akan dapat memberi saran-saran baik kepada kita Marilah kita lantas berbenah yang perlu saja dan segera berangkat Lalu orang-orang yang kita tinggalkan di sini tanpa pimpinan lantas bagaimana mereka nanti tanya pengci Musuh toh tiada permusuhan apa-apa dengan mereka, asal kita sudah kabur Tentu orang-orang yang tinggal di sini akan menjadi selamat malah, kata Chin Lem Pengci pikir ucapan seng ayah cukup beralasan Sebabnya jatuh korban sebanyak ini sebenarnya juga lantaran perbuatan dirinya saja Jika dirinya sudah kabur, tentu musuh takkan memusuhi para piausu dan tukang kawal yang tak berdosa itu Begitulah segera ia kembali ke kamar sendiri untuk berbenah seperlunya Selamanya dia belum pernah meninggalkan rumah ke tempat jauh Ia pikir keberangkatan kelok yang sekali ini bukan mustahil akan memberi kesempatan kepada musuh untuk membakar ludeshok mitia okiok ini Maka ia merasa sayang untuk meninggalkan miliknya Sedapat mungkin ia hendak membawa serta barang-barang yang bisa dibawa sehingga akhirnya ia mengumpulkan dua buntalan besar Walaupun demikian masih dirasakan banyak barang-barang kesayangannya yang belum ikut terbawa Maka sekalian ia lantas ambil pula sebuah kuda kemala yang berada di atas meja dan sehelai kulit macan tutul hasil buruannya dahulu Dengan memanggul dua buntalan besar itulah ia menuju ke kamar ayah bundanya melihat begitu Ong Hujin merasa geli Katanya, kita ini hendak mengungsi dan bukannya pindah rumah Buat apa membawa barang-barang begitu banyak dianggian Cinelem menghela nafas dan goyang kepala Ia maklum putranya sejak kecil sudah hidup senang dan serba kecukupan Sekarang mendadak mengalami kesukaran Pantas juga jika anak muda itu menjadi bingung Tanpa terasa timbulah rasa kasih sayangnya Katanya, di rumah guakong, kakek luar, tidak kekurangan barang apapun Tidak perlu kau membawa barang sebanyak ini Asal membawa sedikit bekal saja dan sedikit benda-benda berharga yang ringkas Sepanjang jalan juga banyak terdapat kantor-kantor cabang kita Masakah kita khawatir akan kekurangan nongkos? Buntalanmu harus makin kecil makin baik agar bila perlu bertempur Beban kita juga akan lebih enteng Walaupun merasa ogah-ogahan, terpaksa pengci meletakkan juga buntalannya itu Kita menunggang kuda dan secara terang-terangan keluar dari pintu depan atau kabur Melalui pintu belakang secara diam-diam tanya Ong Hu Jin Chin Lam tidak menjawab Ia duduk bersandar di kursi malah sambil mengisap pipa changklongnya Sampai sekian lamanya barulah ia membuka matu dan berkata Anak peng, coba pergi memberitahukan segenap penghuni Piau Kio kita ini Agar semuanya juga berbenah seperlunya Besok pagi-pagi kita akan pergi semua dari sini Suruh kasir memberi pesangon pula kepada semua orang Katakan kepada mereka bila kelak penyakit menular ini sudah lenyap Barulah kita akan pulang kembali Pengci menghiakan Diam-diam ia merasa heran mengapa mendadak seng ayah ganti haluan lagi Ong Hu Jin lantas bertanya Kau maksudkan kita akan bubar semua dari sini? Habis siapa yang akan menjaga Piau Kio ini tidak perlu dijaga Kata Chin Lem Rumah ini telah dianggap sebagai gedung maut Siapa lagi yang berani mengantarkan nyawa kursi ini? Pula seperginya kita bertiga Masakah orang-orang yang tertinggal di sini tidak ingin pergi juga Begitulah pengci lantas keluar untuk menyampaikan maklumat ayahnya itu Keruan semua orang menjadi panik seketika Setelah pengci keluar barulah Chin Lem berkata Mio Chu, kami ayah dan anak akan menyamar sebagai tukang kawang Maka kau pun menyaru sebagai kaum pelayan saja Besok pagi-pagi beberapa puluh orang kita lantas bubar dan kabur serentak Betapapun musuh akan bingung juga yang manakah yang harus diubernya bagus sekali Segera ia pergi mengambil dua setel pakaian tukang kawang Setelah pengci sudah kembali, segera ayah dan anak itu disuruh ganti baju Ia sendiri pun salin pakaian hijau dengan ikat kepala dari kain kembang Sehingga mirip kaum pelayan pekerja kasar Pengci yang merasa runyam, baju yang dipakainya baunya tidak kepalang Tapi apa boleh buat, terpaksa ia bertahan sekuat mungkin Esok paginya baru saja Fajar meningsing Segera Chin Lem suruh membuka pintu lebar Katanya kepada para pegawainya Tahun ini perusahaan kita lagi apes Terpaksa kita harus menghindari untuk sementara Jika saudara-saudara masih ingin bekerja Bolehlah datang ke Hang Ciu, Lam Jiang atau kota lain yang terdapat kantor cabang kita Di sana kalian tentu akan diterima dengan baik Nah, sekarang boleh kita berangkat saja Begitulah hampir seratus orang serentak lantas mencemplak ke atas kuda Lalu berbondong-bondong menerjang keluar Sesudah menggembok pintu, sekali bentak Chin Lem dan orang banyak terus terjang keluar garis darah maut itu Orang banyak maju serentak rasanya menjadi tidak takut lagi Semuanya pikir asalkan bisa lebih cepat meninggalkan gedung maut itu tentu akan lebih aman Maka terdengarlah suara derapan kuda yang berdetak-detak kriuh ramai sama menuju ke pintu gerbang kota utara Orang-orang itu sama sekali tidak punya pendirian Ketika melihat temannya menuju ke utara Segera yang lain juga melarikan kuda mereka ke utara Chin Lem sendiri lantas memberi tanda kepada istri dan putranya Supaya berhenti pada persimpangan jalan dalam kota sana Katanya dengan suara tertahan Biarlah mereka menuju ke utara Kita berbalik putar haluan ke selatan saja Bukankah kita akan ke Lok Yang? Mengapa menuju ke selatan? Tanya Seng Istri Namun Chin Lem menjawab Musuh tentu menduga kita akan pergi ke Lok Yang dan pasti akan mencegat kita di pintu utara Tapi sekarang kita justru menuju ke selatan Kita putar satu lingkaran sejauh mungkin baru kemudian balik ke utara Biarkan bangsat itu menubruk tempat kosong Ayah, mendadak pengcih memanggil Ada apa sahut Chin Lem? Tapi pemuda itu malah terdiam Selang sejenak, kembali ia memanggil Ayah apa yang hendak kau katakan boleh katakan saja Ujarong Hujin Ayah, kupikir kita lebih baik tetap melalui pintu utara saja Kata pengcih Bangsat anjing itu telah sekian banyak membinasakan kawan-kawan kita Kalau kita tidak melabrak dia Rasa dendam ini benar-benar tak terlampiaskan Sakit hati ini sudah tentu akan kita balas Kata Ong Hujin Tapi melulu sedikit kepandayanmu ini Apakah kau mampu melawan cui Sim Chi yang orang yang lihai itu Paling-paling juga seperti Hopi Yautau Biarkan pukulannya menghancurkan jantungku saja Ujar pengcih dengan penasaran dan penuh dendam Dengan muka merah padam Chin Lem mendengus Hektomekar, keluarga Lim kita Tiga-empat turunan jika semuanya meniru Kasuka gagah-gagahan Maka tak perlu direcoki orang juga Rokmi Tiawokiok akan bangkrut dengan sendirinya Melihat Seng Ayah menjadi gusar Pengci tidak berani bicara lagi Terpaksa ikut tayah ibunya memutar ke arah selatan Sekeluarnya kota, mereka lantas memblok ke sebelah barat laut Untuk kemudian menyeberangi bankang, sungai ban, terus ke Lam Tai Melintasi bukit Katnia dan akhirnya sampai di kota Ng Tai Perjalanan sehari penuh itu boleh dikata tanpa berhenti Waktu mereka mendapatkan hotel dan mengasuh Sungguh mereka sudah terlalu lelah Untungnya sepanjang jalan ternyata tidak mengalami rintangan apa-apa Sesudah makan malam barulah Chin Lem merasa lega Katanya perlahan, akhirnya dapatlah melepaskan diri dari godaan bangsat itu Nak, orang tak bisa sabar bukanlah orang gagah Kalau sakit hati tidak dibalas Lebih-lebih bukan kaum kesatia Kata Ong Hujin kepada putranya Benar, sahup pengci Kukira lawan masih juga gentar kepada ayah Kalau tidak buat apa sejak mula sampai akhir dia tidak berani terang-terangan menantang kita Ah, anak kecil tidak tahu tebalnya bumi dan tingginya langit Ujar Chin Lem sambil menggeleng Sudahlah, tidur saja besok pagi-pagi mereka sudah bangun Chin Lem lantas berseru memanggil pelayan Pelayan namun hotel itu ternyata sunyi senyap tanpa jawaban apa-apa Ia coba keluar kamar dan berseru memanggil pula Tapi mendadak tampak di pelataran dalam sana Menggeletak satu orang yang dikenali sebagai pelayan yang melayani mereka kemarin Chin Lem terkejut Cepat ia memburu maju untuk memeriksanya Ternyata pelayan itu sudah mati Badannya sudah dingin Suatu tanda sudah mati untuk sekian lamanya Melihat keadaannya mirip benar dengan kematian orang-orang Piyok-Piyok yang terkena Cui Sim Chiang Dengan hati berdebur-debur keras Chin Lem menuju ke ruangan depan Seorang pun tidak kelihatan Waktu membuka kamar tidur sana Tertampak kuasa hotel suami istri bersama anaknya yang berumur 4-5 tahun itu Semuanya sudah mati di atas tempat tidur Mendadak terdengar Rong Hu Jin sedang berteriak Wah, tamu-tamu ini sudah mati semua waktu Chin Lem berpaling Tertampak muka seng istri dan putranya pucat sebagai mayat Beberapa kamar tamu tampak terpentang pintunya Penghuninya sudah mati semua Ada yang menggeletak di atas ranjang Ada yang tersungkur di lantai Hotel sebesar itu kecuali rombongannya bertiga Selebihnya tak peduli kuasa hotel atau tamu Seluruhnya sudah binasa Sementara itu di luar hotel terdengar Suara orang lalu-lalang semakin berisik Pasar pagi sudah mulai ramai Marilah kita lekas pergi dari sini Cepat Chin Lem mengajak dan segera mendahului berlari ke belakang Tapi setiba di kandang kuda Ternyata seluruh binatang-binatang tunggangan itu juga sudah mati Begitu pula tiga ekor kuda miliknya Perlahan-lahan Chin Lem membuka pintu belakang Dan membiarkan istri dan putranya keluar dahulu Lalu ia pun menyelingap keluar sambil merapatkan kembali daun pintu Dengan langkah lebar mereka bertiga lantas berjalan ke jurusan barat laut Kira-kira lebih dari 20 li Mereka membelok ke suatu jalan kecil yang berliku-liku Setelah belasan li lagi barulah mereka mengasuh dan sarapan Di suatu warung nasi kecil di tepi jalan Bila teringat kepada keadaan hotel yang penuh mayat tadi Pengci menjadi tidak ada nafsu makan lagi Semangkuk nasi hanya disumpit dua kali saja Lantas ditaruhnya kembali ke atas meja Katanya, aku tiada nafsu makan Ibu, Ong Hu Jin memandang sekejap kepada pemuda itu dan tidak menanggapinya Sejenak kemudian ia menggumam sendiri Kita bertiga seperti orang mati semua Masakah orang membunuh semalam suntuk di sekitar kita Malah sama sekali kita bertiga tidak mendengar apa-apa Chin Lem menghela nafas Ia habiskan setengah mangkuk nasi barulah berkata Cui Sim Chi yang dari Jing Xia Pei itu memang adalah ilmu pukulan tanpa suara Konon waktu memukul sedikit pun tidak mengeluarkan suara apa-apa Yang terkena pukulannya juga tidak sempat bersuara sedikit pun dan segera binasa Sungguh suatu ilmu pukulan yang sangat keji dan ganas Untuk bisa mencapai tingkatan kepandayan setinggi itu harus berlatih berapa lama nyatanya pengci Kukira sedikitnya juga perlu 30-40 tahun lamanya Sahut Chin Lem Tentu si kakek set itulah orangnya Seru pengci sambil berbangkit Aku, aku telah menolong cucu perempuannya dengan maksud baik Siapa tahu Sampai di sini air matanya lantas berlinang-linang hampir menetes dengan rasa penasaran Ya, aku pun sudah menduga pada orang tua itu Kata Chin Lem Hektometer, kalau orang-orang Piao Kio kita terbunuh boleh dikatakan sebagai menuntut balas Tapi para tamu hotel yang tak berdosa juga telah dibunuh olehnya Lalu apa alasannya padahal Jin Siapai juga terhitung golongan terhormat di dunia persilatan Tapi malah melakukan perbuatan tidak pantas demikian ini Bukan saja mereka adalah musuh Hokwi Piao Kio kita Bahkan, bahkan boleh dikatakan adalah musuh bersama setiap orang persilatan Ujar Ong Hu Jin Biarkan saja perbuatan mereka yang sewenang-wenang dan keterlaluan ini Akhirnya pasti akan menerima ganjarannya yang setimpal kata Chin Lem Nak, habiskan mangkuk nasimu itu Aku tidak nasu menghabiskannya Sahup Pengci sambil menggeleng Pelayan, bayar segera Chin Lem berseru Tapi meski sudah diulangi lagi tetap tiada jawaban Ong Hu Jin juga ikut memanggil Namun pemilik warung nasi tetap tidak kelihatan Dengan cepat ia membuka buntalan dan mengeluarkan goloknya Segera ia berlari ke ruangan belakang Ternyata laki-laki penjual nasi itu sudah menggeletak di sana Di samping pintu juga merebah seorang wanita Yaitu istri penjual nasi Beberapa saat sebelumnya suami istri masih sibuk melayani tamunya Tapi dalam waktu singkat saja mereka sudah terbinasa Ketika memeriksa pernapasan laki-laki itu ternyata napasnya sudah putus Hanya terasa bibirnya masih agak hangat ketika jari Ong Hu Jin menyentuh mulutnya Sementara itu Chin Lem dan Pengci juga sudah lolos pedang dan mengitari warung nasi itu Warung yang dibangun terpencil membelakangi bukit itu Ternyata sunyi senyap tiada sesuatu tanda yang mencurigakan Hi, lihat itu mendadak Ong Hu Jin berteriak sambil menunjuk ke depan Ternyata di atas tanah di depan warung nasi itu tahu-tahu sudah ada satu garis merah darah Di sampingnya tertulis 6 huruf keluar pintu lebih 10 tindak mati Hanya huruf mati terakhir itu tampak baru selesai setengah Boleh jadi Chin Lem berdua sekonyong-konyong keluar dan karena khawatir kepergok Maka orang yang menulis itu lekas-lekas menyingkir pergi sebelum selesai menulis Walaupun demikian dalam waktu sekejap saja orang itu mampu menggaris dan menulis tanpa diketahui Maka dapatlah dibayangkan betapa cepatnya gerakan orang itu Dengan menghunus pedang Chin Lem melantas berseru Sobat dari Jin Siap Hei Orang Si Ling menanti kematian di sini Silakan keluar untuk bertemu Ia berteriak-teriak beberapa kali Tapi yang terdengar hanya suara kumandang yang membalik dari lembah bukit sana Selain itu tiada suara jawaban lain Pengci lantas berlari keluar garis darah itu sambil berteriak Ini aku, Lim Pengci untuk kedua kalinya melintasi garis darah kalian Hayo, boleh kalian keluar untuk membunuh aku Dasar bangsa pengecut Beraninya cuma mens sembunyi-sembunyi seperti kawanan bajingan tengik yang tidak laku sepeserpun Sekonyong-konyong dari hutan bambu di sebelah warung berkumandang suara tertawa orang yang nyaring Pandangan Pengci terasa kabur Tahu-tahu di depannya sudah berdiri satu orang Tanpa pikir lagi, Pengci terus angkat pedang dan menusuk kedada orang itu Namun sedikit mengegos Orang itu sudah menghindarkan serangan itu Waktu Pengci menebas pula dari samping, orang itu mendengus dan memutar ke sebelah kiri Cepat tangan kiri Pengci menyampuk, berbareng pedang ditarik kembali terus menusuk pula Sementara itu Chin Lam dan istrinya juga sudah memburu maju Tapi melihat Pengci dapat menghadapi musuh dengan serangan yang teratur tanpa kelihatan gugup sedikitpun Maka mereka tidak lantas maju membantu Memangnya Pengci sudah menahan dendam sekian lamanya Sekarang ia lantas mainkan Pisya Kiam Hoat sedemikian gencarnya Ia menyerang dengan nekat Orang itu ternyata bertangan kosong dan cuma berkelit saja tanpa balas menyerang Setelah Pengci menyerang lebih 20 jurus Tiba-tiba ia tertawa dingin Huh, kiranya Pisya Kiam Hoat hanya begini saja kering Mendadak ia menyelentik sekali Seketika Pengci merasa tangannya kesemutan Pedang lantas terlepas dari cekalan Menyusul kaki orang itu lantas melayang Kontan Pengci didepak hingga terjungkal beberapa kali Cepat Chin Lam dan istrinya lantas melompat maju untuk mengaling-alingi Pengci Waktu mereka memerhatikan Kiranya orang itu berbaju hijau Wajahnya putih Sikapnya gagah Usianya kira-kira baru 23-24 tahun Dengan melirik hinah dia menghadapi Chin Lam berdua Siapakah nama saudara yang terhormat? Apakah dari jing siap eh? Tanya Chin Lam Hanya sedikit permainan hokwi tiaw kio Kalian ini masih belum ada harganya untuk tanya namaku E.J. orang itu Cuma sekarang aku bermaksud menuntut balas dan kau harus diberitahu Memang aku ini orang dari jing siap eh Dengan menahan ujung pedangnya ke tanah Chin Lam berkata pula Selamanya Chai Hai sangat menghormati Ih Kho An Chu dari Siong Hong Khoan Setiap tahun selalu mengirim orang menyampaikan salam kepada beliau Sedikitpun Chai Hai tidak pernah kurang adat Malahan tahun ini Ih Kho An Chu juga telah mengirim empat orang muridnya untuk berkunjung ke hokciu Tapi entah di mana kami telah berbuat salah pada saudara pemuda baju hijau itu Mendingat ke atas dan tertawa dingin beberapa kali Selang sejenak barulah ia membuka suara pula Ya, benar Suhuku memang hendak mengirim empat orang muridnya ke hokciu Satu di antaranya adalah aku ini Bagus sekali jika begitu Seru Chin Lam Dan siapakah nama saudara yang mulia pemuda itu menunjukkan sikap seperti inggan untuk menjawab Setelah mendengus lagi sekali barulah berkata Aku suh, namaku Uh Jin Ho Oh, Chin Lam manggut-manggut Eng Hiong Ho Kiat, kiranya saudara adalah salah satu di antara empat murid utama Siong Hong Koan Pantas Cui Sim Chi yang sudah sedemikian hebatnya Sampai-sampai membunuh orang tanpa keluar darah Sungguh kagum, kagum sekali Membunuh orang tanpa keluar darah ini memang gambaran dari ilmu pukulan Cui Sim Chi yang dari Jin Siapai yang tiada bandingannya Diam-diam Muh Jin Ho merasa senang karena namanya sendiri ternyata dikenal orang Sebaliknya ia pun anggap Lim Chin Lam juga bukan sembelarangan orang Karena sekaligus dapat mengetahui di mana letak inti sari kebagusan ilmu pukulan perguruannya itu Lalu Chin Lam berkata pula, kedatangan Ung Hiong dari sejauh ini aku tidak mengadakan penyambutan sepantasnya Harap dimaafkan kekurangan adat ini Kau tidak menyambut, tapi putramu yang bagus dan tinggi ilmu silatnya ini sudah melakukan penyambutan Ya, sampai-sampai putra kesayangan guruku juga dibunuh olehnya Penyambutan ini rasanya tidak terlalu kurang adat Jengat Jin Ho mendengar itu seketika Chin Lam berkeringat dingin Memangnya dia sudah menduga orang yang dibunuh pengci besar Kemungkinan adalah orang Jin Siapai Siapanya nak adalah putra kesayangan Ih Kuan Cumalah Sekarang urusan sudah telanjur, jalan lain tidak ada lagi kecuali mengadu jiwa Maka dengan cepat ia tenangkan diri, mendadak ia terbahak-bahak dan berkata, sungguh menggelikan Uh Sia Uh Hiap ini ternyata suka berkelakar Hahaha aku berkelakar apa EJ Uh Jin Ho dengan melotot Siapa orang Kang Ou yang tidak kagum pada ilmu silatih Kuan Chu yang sakti dan tak-tak tertip rumah tangganya yang keras sahut Chin Lam Padahal orang yang dibunuh anakku yang tak becus itu adalah seorang bajingan tengik yang suka menggoda kaum wanita di warung Arab Jika anakku yang tak becus itu dapat membunuhnya, maka ilmu silat berganjul itu pun dapat dibayangkan betapa rendahnya Orang demikian siapa yang mau percaya adalah putra kesayangan Ih Kuan Chu Bukankah U Sia Uh Hiap sengaja berkelakar dengan muka masam seketika Uh Jin Ho tak bisa menjawab Kiranya orang yang dibunuh pengci di warung Arab itu memang betul adalah putra bungsu Ih Jong Hei, ketua Jing Siap Hei, namanya Ih Jin Gan Ibunya adalah gundik kesayangan Ih Jong Hei yang nomor 4 Sejak kecil Ih Jin Gan itu sangat dimanjakan ibunya sehingga pelajaran ilmu silatnya hanya setengah-setengah saja Sebaliknya di luar tahu ayahnya dia selalu berjudi dan main perempuan dan perbuatan-perbuatan kotor yang lain Sekali ini dia dengar ayahnya hendak mengutus orang ke Hokian, karena sudah merasa bosan hidup di pegunungan Dia lantas merecoki seng ibu agar minta kepada ayahnya supaya dia juga dikirim ke Hokian untuk menambah pengalaman Padahal maksud yang sesungguhnya adalah untuk foya-foya di dunia yang fana Ih Jong Hei juga tahu putra bungsunya itu adalah paling nakal dan tidak becus di antara beberapa anaknya itu Kalau ada pertandingan silat atau di medan pertempuran tingkat tinggi betapapun tidak akan mengutus putra yang memalukan melulu itu Tapi sekarang ke Hokian adalah sekadar kunjungan balasan kepada Hokmi PDF by Kang Zusi Tiawokiok saja, tentunya tidak akan terjadi apa-apa di tengah jalan Sebab itulah dia meluluskan permintaan Jingan Sepanjang jalan memang tiada terjadi rintangan apa-apa meski Ih Jin Gan telah berfoya-foya sepuas-puasnya Makan minum berjudi dan main perempuan, semuanya tiada yang ketinggalan Setiba di luar kota Hok Chiu, siapa duga akhirnya dia mati di tuples belati oleh Lim Peng Chi Terhadap pribadi Su Heng itu, biasanya Uh Jin Ho juga memandang hina padanya Cuma mengingat ibunya adalah gundik kesayangan gurunya, maka dia tidak berani menyalahi Jingan Sekarang ia menjadi sukar menjawab atas ucapan-ucapan Lim Chin Lem yang tajam menusuk itu Tapi mendadak dari hutan bambu sana ada orang berseru, kata pribahasa empat kepalan sukar melawan delapan tangan Ketika di warung arak itu Lim Siao Piao Tau telah mengeroyoi setek kami bersama belasan orang Piao Tau Begitulah sambil bicara orang itu lantas muncul Pertampak perawakan orang ini kecil, kepalanya juga kecil, tangan membawa kipas, dia menyambung terus Andaikan pertempuran itu dilakukan secara terang-terangan sih Mendingan, biarpun jumlah orang Hoki Piao Kio kelebih banyak juga tiada gunanya Akan tetapi Lim Siao Piao Tau justru menaruh racun di dalam arak yang diminum isute kami Sekaligus menghujani isute kami dengan belasan senjata rahasia berbisa pula He he, anak kura-kura ini benar-benar sangat keji Maksud baik kita hendak mengadakan kunjungan balasan di luar Dugaan malah disambut dengan sergapan secara alici Pengci yang ditendang terguling oleh Hujinho tadi dengan menahan gusar telah berdiri di samping Ia sedang menunggu sesudah ayahnya bicara secara sopan dengan lawan Habis itu segera dia akan menerjang maju untuk bertempur lagi Siapa duga lantas muncul seorang yang berkepala kecil dan bermuka ciut Dengan ocehan yang memutar balikan kejadian yang sebenarnya Bahkan memfitnah dirinya menaruh racun di dalam arak apa segala Keruan ia menjadi murka dan membentak Kentut anjingmu Selamanya aku tidak kenal manusia rendah si ih itu Hakikatnya aku tidak tahu dia dari jin siap hei Buat apa aku mesti mencelakai dia kentut Ya, kentut Ehem, alangkah baunya demikian seru orang berkepala kecil itu sambil mengebas kipasnya dengan cepat Jika kau bilang tidak kenal dan tidak bermusuhan dengan isute kami Sebab apa kau menyembunyikan pula berpuluh kawanmu di luar warung arak untuk mengeroyoknya Isute kami menyaksikan kau menggoda wanita baik-baik Dia telah menasiharkan kau Tapi kau tidak mau menurut sehingga kau dihajar olehnya Akhirnya jiwamu juga diampuni Tapi kau tidak merasa berterima kasih berbalik Lantas mengerubut isute kami bersama para piautawan jing itu sungguh gusar pengciptak terlukiskan Hampir-hampir dadanya meledak saking penasaran Teriaknya kalap Ha, kiranya orang-orang jing siap Adalah kawanan bajingan tengik yang suka memutar balikan duduknya perkara anak kura-kura Kau berani memaki orang semprot orang itu dengan cengar-cengir Ya, aku memaki kau Habis kau mau apa Teriak pengci dengan gusar Baiklah, boleh kau memaki terus Tidak menjadi halangan Tidak menjadi soal ujar orang itu mengangguk Pengci melengap malah Jawaban orang itu benar-benar di luar dugaannya Pada saat itulah sekonyong-konyong terdengar suara angin menyambar Sesosok tubuh telah menubruk ke arahnya Segera pengci bermaksud mengayun sebelah tangannya untuk menghantam Tapi sudah terlambat sedetik Klok, tipinya telah kena ditempeleng orang dengan keras Matanya sampai berkunang-kunang dan hampir-hampir jatuh kelengar Gerakan orang itu benar-benar luar biasa cepatnya Begitu berhasil serangannya Segera ia mundur ke tempatnya semula sambil merabah-rabah pipinya sendiri Dan berkata dengan gusar Anak kura-kura, mengapa kau memukul orang? Wah, alangkah sakitnya, sakit sekali Ha-ha melihat putranya dihina, seret, kontan Ong Hujin mengayun goloknya Membacok orang itu dengan jurus Yahweh Siowtian Api liar membakar langit, serangan yang kuat lagi jitu Orang itu sedikit mengegos, tahu-tahu golok Ong Hujin mengenai tempat kosong Namun demikian sebelah bahu orang itu juga hampir-hampir tertebas ketung Selisihnya cuma 2-3 senti saja Kalau telat sedetik saja, tentu celakalah dia Mau tak mau orang itu pun terkejut dan mengomel Ia tidak berani memandang enteng pada musuh lagi Segera ia mengeluarkan senjatanya Yaitu ruyung lemas yang melilit di pinggangnya sebagai sabuk Waktu serangan kedua Ong Hujin tiba pula Sambil berkelit kontan ia pun balas menyabat dengan ruyungnya Melihat gelagatnya Chin Leng tahu urusan sukar dibereskan secara damai Segera ia pun acungkan pedang dan berkata Jing Siap Pei hendak menjatuhkan hukmi Piao Kiyok Memangnya adalah pekerjaan yang teramat mudah Tapi segala soal di bulim juga tidak terlepas dari keadilan dan kebenaran Nah, silakan maju Ong Siap Hiap sekali pegang gagang senjatanya Seret, Uh Jin Ho lantas lolos senjata juga dan berkata Silakan, Lim Cong Piao Tau